Oke semua manitia stand by ya Kita mulai dalam 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat M7 semuanya senang sekali berjumpa Anda Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Eko M7 Baroka Pada kesempatan video ini kita akan membahas Bagaimana memanfaatkan Instagram untuk pameran seni rupa Untuk peserta didik di era new normal Sebelum kita mulai mari kita dukung channel ini Dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya Sobat M7 semuanya video ini akan terbagi menjadi 2 bagian Pada video ini saya akan menjelaskan secara umum saja Bagaimana penggunaan Instagram untuk kegiatan pameran seni rupa Sedangkan di bagian video yang kedua nanti Saya akan lebih menjelaskan secara rinci bagaimana menerapkan aplikasi Instagram untuk kegiatan pamerannya Sobat semuanya mari kita mulai materi video ini Materi pameran merupakan materi wajib dalam kompetensi dasar yang harus diajarkan melalui mata pelajaran seni budaya Bidang seni rupa di SMA Kompetensi dasar tersebut meliputi Memamerkan hasil karya seni rupa untuk kelas 10 Memamerkan karya seni rupa hasil modifikasi untuk kelas 11 Dan memamerkan karya seni rupa hasil kreasi sendiri untuk kelas 12 Sebuah pameran seni rupa umumnya dilakukan di gedung-gedung kesenian Hal ini bertujuan agar karya yang dipamerkan bisa dilihat dan diapresiasi oleh banyak orang Kendalanya sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini Dilarang untuk berkumpul atau mengadakan acara yang berpotensi menimbulkan keramaian orang Mengaju kepada pedoman penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia Tentang himbauan, social distancing, dan physical distancing Serta kebijakan kementerian pendidikan untuk semua peserta didik agar belajar di rumah Membuat model pameran seni rupa secara langsung tidak mungkin dilakukan Oleh karena itu, peran guru dalam inovasi pembelajaran sangat dibutuhkan dalam kegiatan pameran seni rupa Sehingga pembelajaran tetap bisa berlangsung dan juga bisa menambah ruang pengetahuan baru di bidang seni rupa di tengah pandemi COVID-19 Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional Dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional Yakni berkebangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Pameran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertunjukan hasil karya seni, barang hasil produksi, dan sebagainya Salah satu indikator keberhasilan sebuah pameran seni rupa, ya ini bisa dilihat dari seberapa banyak orang yang melihat Instagram sangat cocok untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pameran seni rupa Instagram dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat menyebar dengan cepat Fitur-fitur Instagram yang lengkap memungkinkan menjadikannya sebagai media pameran seni rupa untuk peserta didik SMA Kegiatan pembelajaran seni rupa secara daring yaitu menggunakan Instagram sebagai tempat untuk mengunggah foto karya seni rupa Foto karya terlebih dahulu diedit yang bagus agar menarik Proses mengedit ini merupakan gabungan kemampuan olah digital dengan olah rasa estetik Untuk mengedit foto, diperlukan skill di bidang software olah foto digabungkan dengan kemampuan kepekaan estetika Foto karya seni rupa yang akan diunggah diberi judul Judul tersebut dapat digunakan para peserta didik untuk menyebut pengguna Instagram lainnya dengan mencantumkan nama pengguna tersebut Peserta didik juga dapat memberikan label pada judul foto tersebut yang dikenal dengan istilah tagar Sebagai tanda untuk mengelompokkan foto tersebut ke dalam sebuah kategori Sebuah tagar bisa berfungsi sebagai kata kunci dengan diawali simbol crash Tagar bisa dibuat berkelas sehingga tiap kelas bisa mudah dilihat dengan membuka tagar tersebut Karya seni peserta didik yang banyak disukai oleh pemirsa memiliki jumlah tanda like yang banyak Bila sebuah foto karya banyak yang memberi tanda like, maka secara langsung foto tersebut masuk ke dalam daftar foto favorit Peserta didik juga bisa saling menunjukkan rasa empati dengan saling berbagi tanda like sebagai bentuk dari pendidikan berkarakter Saran dan kritik dari pemirsa bisa dilihat di kolom komentar Di dalam kolom komentar, guru bisa melihat respon pemirsa sebagai salah satu indikator apresiasi karya peserta didik tersebut Di kolom komentar, peserta didik bisa belajar berkomunikasi bahasa tulis dengan menanggapi setiap komentar dengan sopan dan proporsional Komentar pemirsa juga bisa dijadikan sebagai bahan kritik seni dan evaluasi karya seni rupa yang dipamerkan Instagram memungkinkan foto karya seni yang diunggah bisa dilihat oleh siapa saja di lokasi manapun di dunia ini Handphone saat ini hampir menjadi kebutuhan pokok, hampir semua orang memiliki Hal ini sesuai dengan tren remaja saat ini yang sangat suka untuk mengeksiskan diri dengan mengunggah foto-foto mereka Baik dalam keadaan sendiri ataupun dengan kelompok Dengan memakai Instagram, peserta didik lebih termotivasi untuk menghasilkan karya seni yang maksimal Karena foto karya seni mereka akan cepat tersebar dan dilihat oleh semua pengikut mereka Mereka juga termotivasi untuk mempromosikan karya masing-masing untuk mendapatkan like Karena untuk mendapatkan nilai bagus harus dicapai dengan mendapatkan like sebanyak-banyaknya Sobat M7 semuanya, walaupun masih ada kelemahan Semoga pameran seni rupa menggunakan Instagram ini bisa menjadi alternatif solusi bagi guru seni rupa di SMA Untuk mendorong peserta didiknya untuk terus berkarya Hasil kegiatan pameran digital ini tidak hanya sekedar memikirkan atau menghadirkan ruang visual Akan tetapi, kegiatan pameran ini juga harus mampu menghadirkan interdisiplinaritas di dalam pembelajaran seni rupa di masa era new normal Sobat M7 semuanya, demikian pembahasan pada video kali ini Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat, dan semoga barokah Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya Akan saya jelaskan bagaimana proses menggunakan Instagram secara rinci Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih atas perhatian Anda